Kami dalam perjalanan ke kampung Kaidan, terpaksa membayar tol kepada gate ini ya. Ini rombongan Dr. Jeffrey, ini Saudara Jemisol Samun, Petua Pemuda Bagidun Kuamut. Ya, terima kasih kerana sampai di sini juga kita akhirnya. Beginilah keadaan kita, walaupun di dalam negeri sendiri terpaksa juga kita. Kerana mengikuti peraturan siapa yang buat, orang Malaya yang buat. Jadi inilah. Ini adalah rombongan Dr. Jeffrey Kitingan. Pada hari ini, 7 hari bulan November tahun 2012 ke Dun Sugut. Apa gaya nama kampung itu? Kinadan. Dalam Dun Sugut. Kampung Kinadan, tapi terperangkap. Dalam Dun Sugut, dia bersempadan sama Sugut dan Pitas. Selamat petang. Beginilah keadaan kami, perjalanan jauh dari kota Kinabalu sampai ke Dun Sugut dan melalui satu istit pelapa sawit yang mana tanah ini dulu dimiliki oleh anak negeri, tapi sekarang sudah diterokai oleh serikat-serikat besar yang kita tidak tahu status dari mana dan pekerja-pekerja juga kita tidak mengenali status mereka, terutama sekali penjaga gate yang kita tidak tahu. Jadi apa boleh buat, karena masalah kehidupan beginilah keadaan dia. Terima kasih. Kita pergi tengok siapa penjaga gate. Kita pergi tengok siapa penjaga gate. Pukulatan? Oh ca... Baglungan kunip mereng driver keantahan tuis nama lean ang an failures. Dene tiik ada yang murang keantaran puisi dia. ...menulis nama Rebo Nah, siapa? Ini bagus Nomor penghentang Kembali yang kertan dibuat pos Video Oh, doang-doang Berai sini Inilah keadaan penerangan reformasi tanah Ini Cikgu Pinus Cikgu Pinus ketua bahagian P183 Beluran Dia disini bersama kami Rumungan Datuk Cikgu dimana kita mau pergi ini sekarang? Sekarang ini, rumungan ini pergi ke kampung Feboton Eh bukan, Feboton, ini Kinadaan Untuk satu komplim yang sangat penting yaitu Rekumas Tanah Inilah rumungan kami bersama Dr. Jeffrey dan semua Ada lori, ada lori Saya kasih op dulu